Gubernur NTT Victor Laiskodat didampingi Bupati Rotendau Paulina Haningbulu meresmikan Kecamatan Loa Hulu yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti. Selain penanda tanganan prasasti, Gubernur NTT bersama Bupati Rotendau juga meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan kantor camat Loa Hulu. Kecamatan Loa Hulu yang dirismikan ini merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Rote Barat Laut ke Bupaten Rotendau. Gubernur NTT Victor Laiskodat menegaskan dengan adanya pemekaran kecematan ini aparat pemerintah harus mendahulukan perencanaan pembangunan bidang pelayanan publik. Jadi perencanaan pembangunan kecematan baru ini tidak mulai mulai dari infrastruktur khususnya perkentoran tapi dia mulai dengan infrastruktur yang menuju pada public services, pelayanan public. Pada kesempatan ini pula, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu melantik sejumlah pejabat administrasi yang akan bertugas di Kecamatan Loa Hulu. Dengan pemekaran wilayah Kecamatan ini diharapkan pelayanan kemasyarakat lebih ditingkatkan dan semakin maksimal. Tim Liputan, Kompas TV, Rotendau, Nusa Tenggara Timur Tenggara Timur